Intro Yaku amin azan, welcome again with me siri ke disini Baru muncul beberapa kocoran dari One Piece chapter 1084 aja Banyak fans One Piece yang udah dibuat terkagum-kagum Hingga banyak spekulasi ataupun teori-teori liar kembali bermunculan Padahal kita tau kan di akhir momen chapter 1084 nya sendiri Di momen itu nantinya Imsama masih diperlihatkan tidak melakukan hal apa bu Tapi emang udah dasarnya saja ya Setiap satu chapter baru yang berkaitan dengan Void Century Plus disana diperlihatin sedikit momen baru tentang pemerintahan dunia khususnya Imsama Satu chapter kayak gitu bakalan cukup bikin fans One Piece kembali ramai membicarakannya Emang udah pada dasarnya kegilaan bakalan jadi bagian dari saga terakhir serial One Piece Karena gak terhitung sudah berapa chapter yang dibuat oleh Udachi Setelah pengumuman kalau kita akhirnya memasuki final saga dari One Piece Dan beberapa chapter itu udah cukup bikin kita gergetan Dan semakin gak sabar sama kemana arah cerita One Piece ini akan dibawa Well sebenernya di konten ini misalnya cuma mau ngobrol ngalor ngidul ngungetan mulon Kesana kemari saja karena emang gak bisa dipungkir ya Hype dari chapter 1084 begitu cukup kerasa Dan banyak bermunculan beberapa teori-teori atau pendapat-pendapat menarik Tentang spekulasi yang berhubungan dengan apa yang diungkap di chapter 1084 Misal pertemuan Raja Kobra dengan para tetua Gorose Lalu diakhiri dengan Imsama yang menampilkan dirinya di hadapan Kobra Setelah kemungkinan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Kobra sebelumnya Yang mana tentu aja itu berhubungan dengan ratu dari keluarga Nefertari terdahulu Yaitu Nefertari Lily Siapa nih cewek yang namanya Lily Hehehe Entah kayak gimana ya Tapi yang pasti kemungkinan besar Imsama tertarik Dan memutuskan untuk menampilkan keberadaannya di hadapan Raja Kobra Lantaran dia mendengar kembali ya Nama Lily yang tiba-tiba aja disebutkan oleh Raja Kobra Sehingga gak aneh rasanya kalau kita berpikir ya Imsama bakal memiliki hubungan setidaknya dengan Raja Kobra Atau bahkan dengan keluarga Nefertari itu sendiri Pasalnya udah mulai banyak yang mulai menampilkan beberapa bukti Yang bisa memperkuat argumen itu Hanya saja mungkin berkat terlalu lama mengikuti argmanokuri Beberapa dari kita seperti melupakan seberapa hebatnya Odachi Dengan yang namanya For Shedowi Bayangin aja nih Jauh-jauh sebelum chapter 1084 rilis Di chapter 641 yang memiliki judul What Are You Chapter yang memiliki cover story yang memperlihatkan Vivi dengan ayahnya Yang sedang sakit itu Disana ya dengan sengaja Odachi membiarkan Vivi membawa sebuah ngalili di tangannya Gak cukup sampai disitu ya Lanjut ke cover story yang muncul di chapter 1023 Dengan judul Two Piece in a Pot Cover story yang kembali memunculkan Vivi itu Entah kenapa memiliki judul yang menarik Yang mana Two Piece in a Pot adalah sebuah ungkapan Yang biasa digunakan untuk merujuk sesuatu Atau seorang yang sangat mirip Ya mungkin gak sebenarnya Vivi sendiri menyerupai Lily Sang ratu dari keluarganya Vertari di abad kekosongan Sehingga hal itu juga yang membuat seorang imsama tertarik Dan membawa poster yang memperlihatkan gambar Vivi Karena rek entah mengapa ya Setiap mengingat momenya memperlihatkan sebuah pedang tertancap Gak jauh dari keberadaan imsama yang sedang berada di ruangan penuh bunga-bunga Disana otak kita seakan diarahkan untuk mengira-ngira Kalau pedang yang ada dekat dengan imsama ya Merubahkan pedang yang dimiliki oleh Ratu Lily terdahulu Secara kita ngerti kan Lily menjadi Satu-satunya orang yang menolak untuk diangkat Menjadi Tenerubito Dan memilih untuk kembali tinggal di Kerajaan Alabasta Berbeda dengan 19 perwakilan dari Yang mana sisanya memilih bersumpah Dan pada akhirnya sebagai simbolis dari persatuan Ke 19 perwakilan itu menancapkan pedangnya Di dekat tahta kosong di Marijua Sebagai simbol kalau mereka akan selalu membiarkan tahta itu untuk gak diisi Makanya gak heran rasanya ya Kalau ada sedikit kemungkinan tentang hubungan imsama dengan keluarganya bertari Entah hubungan mereka layaknya anak dan ibu Atau malah gak terhubung oleh darah sama sekali Akan tetapi ya melihat bagaimana cara menjelaskan imsama ini ya Odachi sampai menggunakan Raja Kobra Sehingga setidaknya ya Pasti ada suatu hubungan yang coba dijelasin disini ya Nah yang menarik ya Bagaimana kita ya Ternyata bisa menghubungkan wujud dari imsama ini Dimana ya sejak awal kemunculannya Sebenarnya udah banyak teori-teori Membicarakan tentang kemungkinan ini Akan tetapi ya Salah satu yang paling menarik ya Ialah teori yang berhubungan dengan serial Akira Yang dibuat oleh Katsuhiro Otomo Ya kecurigaan ini sebenarnya muncul Sejak serangan yang terjadi menimpa Kerajaan Lelusia Kingdom Akhirnya diperlihatkan oleh Odachi Pasalnya entah mengapa ya Momen itu cukup sama dengan salah satu momen di serial Akira Yang memperlihatkan kehancuran dari kota Tokyo Atau Tokyo Destruction Dan berasal dari sanalah Banyak yang mulai menggali lagi lebih dalam Hingga akhirnya mereka kepikiran Bagaimana Kalau Odachi emang menggunakan Akira Sebagai salah satu sumber inspirasinya Makanya gak menghirankan ya Kalau ada beberapa kemiripan yang coba diadaptasi oleh Odachi Ke serial One Piece Tentunya dengan caranya dan tujuannya sendiri Haa ya kalian mungkin bertanya-tanya Terus dimana hubungannya sama Imsama Mr. G? Guys jawabannya ya Hal ini mengungkap sebenarnya siapa Imsama itu sendiri Dimana sang pembuat teori berkata Kalau Imsama bukanlah seorang pria Ataupun wanita Melainkan Imsama adalah seorang anak kecil Yaps dengan berani ya Dia berkata Kalau Imsama ialah seorang anak kecil Yang sudah ada sejak era Void Century Dan uniknya Bukan tanpa bukti Sebenarnya ya Di dunia One Piece sendiri Kita sudah mengetahui bagaimana ada satu kasus Yang sangat mirip dengan argumen ini Karena kalau kita lihat lebih jauh ke Sugar misalnya Dia sendiri memiliki perawakan yang tak berubah Meski umur terus bertambah kan Belum lagi Sugar juga memiliki kemampuan Yang bisa menghapus ingatan dari seseorang Sehingga bisa dibilang ya Sugar seperti sudah mengendalikan kerajaan Resrosa Dari belakang layar Dan dia pun menjadi satu-satunya orang Yang memiliki ingatan Karena saat seseorang berubah menjadi mainan Keberadaan mereka akan dilupain Gimana apakah sebuah kebetulan belakang ini Atau malah hal ini memang benar adanya Mengingat Sugar sendiri terhubung langsung Dengan seorang Doflamingo Yang mana kita tahu kan Dia sebagai salah satu orang yang harusnya berasal Dari keluarga Tenorubito Akan tetapi Ayahnya Doflamingo ya Memilih jalan hidup yang mungkin Dipertanyakan semua orang Dan gimana kalau kasus yang sama Ternyata terjadi kepada Imsama Dimana ternyata Imsama ialah anak Dari seorang Neverdari Lily Dan mengetahui pilihan dari ibunya Imsama hanya bisa merespon Seperti apa yang Doflamingo lakukan Hanya saja perbedaan diantara keduanya ya Iyalah Imsama bisa mendapatkan Apa yang sebenarnya ingin didapatkan Oleh seorang Doflamingo Ya masih ingatkah kalian Sama Dovi yang mengincar Buah Opeponomi Imsama yang sekarang Masih dalam wujud anak kecil Harusnya Membuktikan Kalau dia sudah berhasil memiliki keabadian Terus ditambah dia juga sudah berhasil Kembali berada di Marijua kan Berbeda dengan Dovi Yang meski dia sangat menginginkannya Namun Dovi malah harus berakhir Di sebuah penjara Bernama Impeldaun Gimana Makin seru kan Misalnya juga Makin gak sabar Untuk mengetahui informasi sesungguhnya Terkait Imsama ini Bahkan tentang apa yang sebenarnya Terjadi di era kekosongan itu Siapakah sebenarnya Imsama Dan apa hubungannya Dengan seorang Neverdari Lily Karena gak mungkin Si Imsama ini gak kenal Neverdari Lily Oke kayaknya Itu dia terkait konten 3M Semoga kalian Makin gila pikirannya Dan Kalau ada Kelu kesak Silahkan Coret-coret aja di komentarnya Oke So See you again next time Marisa garam milos Deiz everyone Salaam Honey buddy